Halo Assalamualaikum Nah kita Udah selesai pengerjaan pump Di atas, jadi kita akan Lihat langsung progres Pump yang ada di Galaxy Koi Indonesia Ini yang pump pertama, jadi sebutnya pump 1 Yang di atas rumah, kalau yang kedua Di depan, tapi belum produktif Karena masih ada trouble di air Dan ini kita udah selesai pasang Jadi yang kemarin Kita progres dari pertama Pasang atap sampai Progres ngerakit rangka Dari baju ringan dan Alhamdulillah Ini udah selesai semua Ini kita pakai terpal dan itu lagi Pengisian air Jadi ini total yang di luar Ada 15 kolom Ini khusus untuk pembesaran Jadi nanti ini 1 kolom Ini bukan 1 induk, karena ini luas 1 meter setengah, panjangnya Lebarnya 1 meter, tingginya 40 cm, tapi ketinggian air 30 cm, jadi 10 cm itu buat Jangka biar dia gak loncat Dan ini untuk 1 kolom Kalau misalnya kapasitas 1 meter setengah Kali 1 meter Tingginya 40 cm, ini Kita akan isi sampai 3 sampai 5 pasang Itu gak jadi masalah Karena dia luas Tapi kalau misalnya dari 1 pasang itu bisa 500 ekoran Kalau misalnya 3 pasang Udah cukup Kapasitas ini 1000 sampai 1500 udah cukup Tapi di atas 1500 jangan Jadi istilah kata kita juga Jangan pakai tebar padat Kenapa jangan pakai tebar padat Karena tebar padat itu Resikonya tinggi Kalau di ikan cupang Karena kalau dia Gak cukup Sirkulasi oksigen yang di dalam airnya itu Ikan bantet Karena kemarin ada Kemarin salah satu bayar gue Waktu awal tahun itu Datang kesini Beli indukan Yang lumayan harganya Dan dia bilang Udah panen Gue bilang silahkan Antara aja kesini ikannya Kalau misalnya ada bayar yang beli ke gue Walaupun indukannya lumayan mahal Tapi kalau misalnya ada panen Bisa gue bantu Dan pada saat ikannya dibawa kemari Ikan hampir semua Itu bantet Jadi Bisa dibilang tuh Gue udah tebak Ini kan bantet kenapa Terus gue tanya Ikan ini bantet Kalau gak dari air Bukan dari air Kalau gak dari pakan Sama dari perawatan Dan perawatan itu Tebar padat yang gue bilang Dan ternyata dia bilang Satu bak ini nih Bak ukurannya ini Ini bak ukurannya yang 26 Diisi lebih dari 300 ekor Jadi ini pantesan ke bantet Jadi kalau ikan cupang Kalau misalnya kalian Ditebar padat Itu pertumbuhannya gak normal Yang pertama Yang kedua Resiko bantet itu tinggi Karena dia Kepadatan Kecuali kalau misalnya Kalian tambahin sirkulasi udara Yaitu air ator Itu gak masalah Kalau misalnya dia padat Karena dia ada tambahan oksigen Tapi kalau misalnya gak ada air ator Itu ikan banyak banget bantetnya Karena gue udah pernah nyoba sebelumnya Dan ini Kita bikin kolom terpal Jadi biar lebih maksimal lagi Nanti produksi ke depannya Dan kita akan isi 3-5 pasang Tergantung banyaknya Dari satu pasang itu Banyaknya berapa ratus Nah buat kalian yang pengen Bikin rangka seperti ini Kalau gue sendiri pakai bajaringan Jadi ini bajaringannya bukan beli baru Karena dulu gue punya Rangka rak yang toples Sama satu lagi Rak botol Itu udah gak kepake Jadi kita bongkar Setelah kita bongkar Kita bikin rak Jadilah ini 15 Sampai yang disana Nah kalau yang di dalam Ini rak baru Karena kita bajaringannya Yang disini Habi Butuh banyak Jadi kita cuman beli Kemarin tuh Untuk yang disini Kapasitas kita pakai Cuman 4 batang Jadi kalau misalnya yang disini Kita pakai yang ada Jadi kita pakai Rak botol yang udah gak kepake Dan rak toples yang gak kepake Dan untuk terpal Ini gue pakai yang A12 ya Karena untuk Semakin banyak Eh semakin besar Nilai Angkanya itu Bakas semakin tebal juga Kolam terpalnya Yang biasanya tuh A5 A8 Sama A12 Gue pakai A12 Harganya ini Satu Apa satu terpal Gue dapat di angka Rp62.000 Gue beli di online shop Kalian bisa cek aja Di Tokopedia Karena ini gak di endorse Jadi gue kasih link Dan ini Kita lagi isi terpal Isi air disana Kita akan langsung Lihat disana Nah kita akan langsung Lihat gue yang akan Megangin Nah kita akan langsung Lihat kesana Jadi ini kolam Semuanya ada 15 Yang di luar Termasuk yang Disini nanti Akan kita tambah Ini ada 9 Yang di Pojok Kalau yang disini Ada 15 Ini enak banget Dan ini bisa kita Maksimali nanti Untuk lebih Banyak lagi Ini lagi diisi air Jadi sebelum kita Taruh bibit Apapun ikan cupangnya Dari rayakan Jangan sampai kita langsung Karena ini masih ada Bahan kimia Jadi masih belum bagus Airnya Karena ini masih tinggi juga Ada kimia Dari terpalnya ini Jadi kita Endapin dulu Selama 3 hari Sampai seminggu Jadi biar hilang dulu Bau kimianya Habis itu kita buang Airnya Baru kita Isi ulang Nah ini alhamdulillah Ini kayak kolam lelek Sebenernya Jadi kayak kita Ternak lelek Karena ini Kalau ternak lelek Itu bisa juga Tapi karena kita Fokus di ikan cupang Jadi kita Maksimalin di ikan cupang Tidak menutup kemungkinan Nanti akan ada Progres ke depannya Yaitu ikan hias Nanti gue juga Mau belajar lagi Untuk ikan hias Yang lainnya Yang bisa gue Maksimalin lagi Untuk bisa dikembangkan Menjadi bisnis Dan potensi Cuannya itu Lebih tinggi lagi Jadi kalau misalnya Gue sendiri Sekarang memang Udah fokus di ikan Jadi gue tuh hobi Di ikan cupang Tapi gue barengin Dengan bisnis Jadi gue Hobinya jalan Bisnisnya jalan Nah disitu gue ada peluang Gue cari peluangnya Apa aja Disitu kita manfaatin Nah buat kalian Kalau misalnya mau jadi Breeder Numpuk Dan disana burayak yang dibak Itu belum maksimal Karena belum rapih juga Itu yang di Sterofoam juga Belum maksimal Ini lagi pengisian air Jadi biar Nggak baut terpal Ini alhamdulillah Sudah selesai semua Kita pakai Baut ini ya Ini sekrup Jadi kita Rangkanya Nah untuk pembuangan Pasti kalian tanya Untuk pembuangan gimana Nah nanti pembuangan Akan gue custom Jadi nanti disini Akan kita pakai peralon Setiap terpal Nanti kita akan Bolongin disini Kita akan buletin Pakai peralon Habis itu kita bikin Segitiga lingkaran Segitiga Kayak di silet-silet gitu Nanti kita masukin peralon Jadi nanti kita akan Custom pembuangannya Pakai peralon Jadi biar lebih memudahkan Karena kalau nggak pakai peralon Lebih Apa Lebih Berat juga kerjaannya Jadi lebih lama Nanti kita akan pakai peralon Untuk pembuangan Dan untuk Apa Prosesnya Nanti akan Kita update lagi Jadi ini alhamdulillah Sudah selesai 15 kolom Yang disini Nanti yang disana itu Masih belum selesai Karena itu masih ada 9 rangka lagi Yang akan kita pasang lagi Kebetulan gue lagi Mesan juga Terpalnya Dan ini total ada 24 kolom Nanti 1 kolom Akan gue isi 3-5 pasang Satu jenis Misalnya Galaxy Koi Multicolor Berarti multicolor semua Kalau Hillboy Hillboy semua Jadi nggak dicampur-campur Dan ini Progressnya Udah 90% Tinggal yang disana 10% Nanti kita akan Rapih-rapih lagi Biar lebih enak lagi Jadi terima kasih banyak Yang udah support channel Youtube Galaxy Koi Indonesia Sehat selalu buat kalian semuanya Panjang umur Berkah usahanya Amin Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh